Teknik modifikasi... Saya akan melisiknya eksklusif. Ya, saudara, saya bersama dengan wali kota Madiun. Dimana di kota Madiun ada isolasi yang tidak biasa. Yang isolasi di tempat yang sudah lama tidak ditempati sejak puluhan tahun. Nanti saya akan tanya, tempatnya berapa tahun? Yang jelas, bangunan ini dibangun sejak tahun 1800-an. Dan konon, dikenal angker. Saya tidak tahu masuknya angker apa ini. Saya akan menuju langsung ke wali kota Madiun. Pak Maidi, selamat siang Pak Maidi. Selamat siang Mas. Jadi benar kata orang-orang sekitar, warga sekitar ini angker, betul Pak? Oh iya, kalau tidak angker warga sekitarnya ini masuk sini tidak takut. Maksud sini warga sekitar ini takut semua. Oh warga sekitar takut? Ini Bapak ada di lokasi ini, Pak ya? Oh iya, saya ada di lokasinya ini. Ada lokasi. Ini berani itu kan siang Mas. Kalau malam kita juga takut. Masa Pak Wali Kota yang takut? Ya, tapi saya melihat memang bangunan tua ya, Pak. Bangunan bekas penjara Belanda, kalau tidak salah. Betul? Ya, ya, ya. Sudah berapa lama? Dikosongkan ini, Pak? Tidak pernah dipakai? Ini sudah lama sekali ya. Ada kurang lebih sekitar 50 tahun lebih ya. Terlalu biasa. Dikosongkan. Tidak ditempati. Dengan tidak ditempati, tidak ada yang menjaga. Orang tidak ada di sini. Ya, itulah warga sekitarnya takut karena ada katanya orang yang di sini merintih. Ada orang yang di sini itu ada orang jalan sendiri. Malah itu cerita-cerita dari semua orang. Itu urban legend lah ya. Benar atau tidak? Itu diserahkan kepada warga. Silahkan percaya atau tidak. Pertanyaan saya, Pak. 50 tahun artinya sekitar tahun 1960-an lah begitu ya. Terakhir digunakan. Ya, ya, ya. Sampai sekarang tidak digunakan. Lalu digunakan untuk orang yang nekat pulang dan terinfeksi positif. Begitu? Jadi begini. Kita mulai ada penyekatan. Kalau ada orang yang lolos dan lolos itu masuk di kota, di luar kota, atau dia itu pulang udik. Ini PRT-PRW semuanya sudah kita siapkan. Kalau dia belum dipaksin dua kali, dia tidak membawa swab sehat, maka di sini saya rapit saya bawa ke sini. Oke. Saya rapit kalau sampai orang lima itu ada yang positif satu, yang positif saya bawa ke rumah sakit. Ya, mereka salah, mereka nekat. Tapi apakah layak, Pak? Dari sisi tempat tinggal dan lain sebagainya. Air, kebersihan dan lain sebagainya. Ya, untuk standar orang sederhana, layak. Tapi kalau dibandingkan hotel tidak layak, Mas. Tapi prinsip saya begini. Harusnya lebih takut ke corona daripada takut tempat ini. Itu prinsip. Kalau masalah kelayakan, Air misalnya, Pak? Listrik misalnya, Pak? Listrik lengkap. Oke. Air lengkap. Pasti tidak ada, Pak, ya? Atau asi apa lagi? Pasti tidak ada. Tapi kamarnya itu tempat tidurnya baduk, Mas. Nanti yang dicor itu, Mas. Oke. Yang dicor itu. Seperti penjara lah, begitu ya? Ya, seperti penjara. Itu ada karpetnya, ada bantalnya, ada tempat duduknya, ada kamar mandi luar, Mas. Kamar mandi semua di luar. Nah, sama listrik semuanya ada. Tapi kalau malam, ya listriknya tidak seterang seperti di hotel, Mas. Tidak seterang di hotel, itu lah, Mas. Jadi artinya, kebutuhan pokoknya ini terpenuhilah. Termasuk makanan, Pak, nanti disuplai oleh pemerintah kota? Loh, kalau orang kaya melanggar mudik, tidak dikasih itu, Mas. Di sini lima hari, nanti depan ada, Mas, ada warung. Nanti kalau warung, interaksi dengan pedagang warung, dan lain sebagainya, rame, malah jadi kerumunan, dan bisa jadi penularan. Gimana, Pak? Ya, jadi di depan itu ada relawan semua. Itu ada relawan, setelah dia itu ada kontak dari dalam, dia pakai HP di lengkap. Butuhnya apa? Butuh kopi, butuh apa? Ya, kita siapkan. Jadi artinya, servisnya sudah bagus. Ya, pelayanannya sudah bagus. Tapi pakai uang sendiri. Uang sendiri, monggo tempatnya di belakang. Kalau malam, ya sepi, sepi sendiri. Lampunya... Sepi sendiri. Lampunya nyala, tapi tidak nyala kadarnya. Madiun sih nggak terlalu panas, tapi ya lumayan so-so lah, begitu ya. Ya, tapi penjaranya, Mas, itu kamarnya kan ruci-ruci. Atasnya juga ruci-ruci. Jadi ya, udara bisa masuk lah. Lumayan asum, karena tinggi bangunan Belanda. Ya, karena tinggi-tinggi semua. Ya. Sudah 50 tahun, tidak pernah digunakan, dan sekarang akan digunakan selama lima hari ya, Pak? Untuk... Ya, lima hari. Lima hari harus tinggal di sini. Dengan segala konsekuensinya, tapi dijamin oleh Pak Wali Kota, ini semua untuk kebutuhan dasar, mandi cuci kakus, misalnya makanan, ada akses untuk kemudian bisa... Ada, ada, ada. ...orang yang kemudian terisolasi di sini. Berapa kapasitasnya, Pak, semua ini? Ini kapasitasnya 60. Tapi, apabila nanti banyak, ini sudah kita siapkan tindak-tindak si lima-lima. Kalau ada keluarga, satu tindak cukup. Juga kita siapkan lagi, kalau nanti yang menanggar itu banyak, ini mobil-mobil tanki sudah kita siapkan, Mas. Jadi, jangan khawatir pokoknya. Saya kira semuanya, pelayanannya cukup bagus. Nanti prosesnya, ketika datang, seperti apa, Pak? Apa yang bisa dibayangkan masyarakat? Kalau mereka yang masih mau nekat berangkat ke arah Madiun, misalnya. Atau mungkin ke arah lain di Jawa Timur, tapi yang melewati Madiun. Misalkan kemudian kena di Madiun dan diisolasi di sini? Kita sudah ada penyekatan-penyekatan pintu masuk. Biasanya yang lolos itu di jalan kecil-kecil itu. Jalan tikus. Jalan tikus. Kalau dia itu tembus ke situ, kalau lolos di sini, maka kita bawa ke sini, kita tanya dari mana? Ada Suranda. Kalau itu tidak, kita rapit. Walaupun tujuannya bukan Madiun, misalnya dia cuma lewat saja? Lewat pun kalau dia itu luar kota, pada waktu ini sudah ada penyekatan, dan sudah ini tidak boleh, ya tetap kita bawa ke sini dulu. Artinya bahwa, kita mengamankan semuanya. Sebelum dia melangkah lebih jauh, masuk ke sini, saya rapit dulu. Kalau ada yang positif, segera saya masukkan rumah sakit. Artinya, orang yang positif itu, jangan sampai kemana-mana, justru penyebaran semakin tinggi. Inilah kota kita sangat hati-hatinya seperti itu. Jadi artinya kita memang betul-betul untuk menyehatkan warga yang sudah ada ini, warga yang sudah sehat ini, jangan sampai ketularan yang data. dan kita juga menjaga, jangan sampai yang datang ini juga bawa masalah, ikuti introduksi-introduksi yang sudah kita lakukan. Ini mas, ini penting sekali. Jadi yang di jalan akan disekat, yang sudah sampai rumah pun, juga akan dilaporkan oleh RTRW, jika hasilnya positif, masuk ke rumah sakit, jika hasilnya non-reaktif atau negatif, masuk ke rumah angker. Ya, masuk ke rumah angker. Karena dalam kontak ini kan harus kita cek sampai dua hari, tiga hari. Kalau yang sudah masuk rumah sakit, kan tidak akan berkembang kemana-mana. Ini harus segera kita amankan ini, segera kita amankan, kalau ada kasus-kasus seperti itu. Baik, mudah-mudahan tidak banyak Pak, dan mudah-mudahan tidak ada yang menghuni rumah nekat ini, rumah angker. Terima kasih Pak Wali, Pak Madiun, Pak Mahidi, sehat selalu untuk Bapak dan juga Jawa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Saya akan melisiknya eksklusif. Terima kasih.